Intro Saudara peraturan Menteri Keuangan terkait pajak distribusi pulsa telepon seluler dan kartu perdana dikhawatirkan akan menambah beban konsumen. Peraturan tersebut akan berlaku mulai tanggal 1 Februari besok. Hingga kuartal ketiga tahun 2020 jumlah pelanggan seluler di Indonesia mencapai 287,3 juta pelanggan. Seluruh pelanggan itu berasal dari tiga provider seluler yang beroperasi di Indonesia. Awal tahun 2021 ini Kementerian Keuangan menemukan kejanggalan penerimaan negara dari pajak telekomunikasi yang tercatat minus 4,4 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara data Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan positif industri telekomunikasi hingga 10,42 persen dibanding tahun 2019 yang lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani telah membantah penarikan pajak dari setiap pulsa yang dibeli oleh pelanggan. Namun sejauh mana pemerintah menjamin penarikan pajak di level distributor tidak berdampak pada konsumen. Kita bahas lebih lengkap usai tayangan yang ini. Mulai tanggal 1 Februari besok, Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 6 tahun 2021 yang mengatur tentang pemungutan pajak pertambahan nilai dan penghasilan terkait penjualan pulsa, kartu perdana dan voucher pulsa akan mulai berlaku. Sesuai dengan peraturan MENQ tersebut, maka akan berlaku pajak sebesar 10 persen dari setiap pembelian voucher pulsa dan kartu perdana. Meski sudah ditekan sejak 22 Januari lalu, tapi ternyata masih banyak warga, baik itu penjual maupun pembeli pulsa dan kartu perdana, yang mengaku belum mengetahui tentang pemberlakuan pajak 10 persen ini. Kalau misalkan nanti dikenakan perusahaan Februari itu gimana keberatan? Keberatan kayaknya Mbak, soalnya kan 10 persen ya. Kemungkinan ya akan jualannya lebih mahal kan jadinya pulsa. Nanti pembelinya berkurang. Kenapa? Karena kan sekarang lagi pandemi, jadi kan kemasukan berkurang. Udah gitu kan ngapain sekarang pakai pulsa, harus online. Jadi harapannya sih diskon lah, jangan ada penahalan begini, BPN apalagi 10 persen yang lebih gede. Koordinator Pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI Sularsi ikut menyeroti terbitnya Peraturan Menteri Keuangan. Dalam pernyatanya di kontan, Sularsi mengatakan bahwa pajak 10 persen ini akan memberatkan banyak pihak. Token listrik itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tanpa ada PMK ini pun, pengeluaran listrik rumah tangga sudah naik signifikan karena ada kebijakan work from home atau WFH. Menanggapi hal ini, staf khusus Menteri Keuangan Yusinus Prastowo menghimbau warga tidak perlu khawatir soal kenaikan harga. Peraturan MENQ ini justru memberikan kepastian hukum bagi pemasaran token dan voucher pulsa. Jadi tidak ada sama sekali kenaikan tarif pajak atau bahkan pajak baru untuk pulsa, token, atau voucher ini. Pemerintah memastikan ini akan mengeranakan administrasi sehingga beban yang dulu ada pada distributor kecil dan pengecer itu dapat dikurangi. Sehingga mereka justru dimudahkan dalam melakukan bisnis. Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 6 tahun 2021 ini tidak hanya mengatur tentang pulsa dan kartu perdana, tapi juga meliputi pulsa prabayar, kartu perdana, voucher fisik dan elektronik, token listrik, termasuk voucher permainan daring atau game online.